Hidup kita itu perlu tenang. Kenapa? Karena kita punya backing. Dan backing kita adalah Allah. Dari mana kalau kita tenang punya backing Allah? Karena ternyata Allah itu dijelaskan tadi di ayat kursi apa yang pertama? Maha hidup. Gak ada yang hidup selamanya. Tuhan-Tuhan agama yang lain banyak yang mati. Tapi kalau Tuhannya umat selam, maha hidup. Selalu hidup. Bahkan tidak pernah ngantuk. Di sini ada yang ngantuk? Iya. Kalau Allah tidak pernah ngantuk. Bahkan Allah tidak pernah tidur. Gusti Allah, Mertensare. Keren gak itu backing kita? Backing kita udah lama hidup. Gak pernah ngantuk. Hati-hati ya kalau yang sering ngantuk. Kata teman saya yang sikul. Kalau orang ngantuk ada yang pertanda dia. Stress. Ciri orang stress itu tiga. Yang pertama, sering sariawan. Yang kedua, sering sakit perut. Dan yang ketiga, ngantukan. Jadi kalau selama sesi ini ada yang bulat-balik ngantuk, kemungkinan? Maka kalau nanti ada yang ngantuk ditepuk sebelahnya. Bangun, 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 bangun. Ya. Backing kita itu luar biasa Allah. Sudah lama hidup. Tidak pernah mengantuk. Tidak pernah mengantuk. Tidak tidur. Bahkan. Semua ini miliknya Allah. Sehebat-hebatnya Elon Musk. Sehebat-hebatnya Bill Gates. Kaya raya. Tidak ada apa-apanya. Ya. Karena apa? Alam semesta ini semuanya milik Allah. Berarti backing kita kaya raya enggak? Hebat gak backing kita? Berarti hidup kita perlu tenang atau gelisah? Kenapa? Punya backing. Backing apa? Kenapa ada anak-anak yang jalan ke pasar itu santai? Berani menyapa ke sana kemari. Kenapa? Karena boleh jadi bapaknya preman di pasar itu. Punya backing dia. Nah, kita juga akan tenang kalau hidup kita itu saya. Yes, backing. Backing saya Allah. Backing saya Allah. Allah, saya punya backing. Backing saya tidak pernah mati. Maha hidup. Backing saya tidak mengantuk. Backing saya tidak tidur. Backing saya punya segalanya. Dan backing saya, backing kita. Maha mengetahui. Bapak, Ibu kalau kita melihat di TikTok. Ya, ada orang mau mencuri di Indomat atau di Alfamat. Tahu ada CCTV. Jadi ngambil enggak? Ada orang mau ngambil motor. Ada Pak Firhan saya. Tetangga saya. Belum lama ini kehilangan motor. Insya Allah diganti dengan yang lebih baik. Ya. Kalau di situ ada CCTV. Malingnya tahu itu ada CCTV. Eh, ada CCTV. Kira-kira jadi ngambil enggak? Dan kita punya CCTV yang luar biasa. 24 jam. Enggak pernah mati. Yaitu Allah. Yaitu Allah. Maka di tempat sepi, di tempat ramai kita perilakunya sama. Kenapa? Karena ada CCTV. Ada yang maha mengetahui. Ada yang maha melihat. Ada yang maha mendengar. Bahkan bukan hanya yang dilihat fisiknya. Isi hati kita tahu. Allah tahu isi hati kita. Allah itu tahu semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Di tempat gulat, gulitak. Allah juga tahu isi hati kita. CCTV Allah itu tidak hanya fisik yang terlihat. Isi hatinya aja kelihatan. Berarti berdasarkan ayat kursi ini. Backing kita keren atau keren banget? Keren banget. Tapi sering enggak hidup masih gelisah. Berarti yakin enggak punya backing? Hati-hati kalau enggak yakin. Kenapa? Karena kalau keyakinan wajib 100%. Saya kasih metafor. Nanti habis ini sholat duhur, nanti duhur. Allahu Akbar. Satu rekaat lewat. Dua rekaat lewat. Tiga rekaat kelewat. Empat rekaat. Sudah rekaat keempat nih. Sudah tahiyat. Ashadu Allah ilaha illallah. Tinggal nunggu. Salam. Kentut. Batal enggak? Sholatnya dimulai dari awal enggak? Begitu juga tentang keyakinan. Kalau kita enggak yakin 100%. Hati-hati. Keimanan kita bisa batal. Maka yakin bahwa Allah akan menolong. Yakin bahwa Allah itu akan membantu kita. Yakin bahwa Allah tidak membebani. Beban-beban yang kita tidak sanggup memikulnya. Maka sekali lagi. Yuk tanamkan. Bahwa kita punya backing. Siapa backing kita? Biar masuk ke dalam pikiran kita langsung. Siapa backing kita? Yakin? Insya Allah kalau yakin. Dipermudah. Ya. Dan bahkan kadang-kadang. Dikasih Allah diarah yang tidak diduga-duga. Saya ini mau cerita ini. Begitu saya mau berangkat tadi itu. Saya melihat baju-baju di lemari. Karena mau ketemu AA. Saya harus cari baju yang terbaik. Cari baju koko. Nggak ketemu-temu. Ya Allah. Kenapa nggak dari kemarin ya? Kemarin kan dari mall. Harusnya belanja nih. Mau ketemu AA nih. Memuliakan guru gitu. Akhirnya nggak ketemu. Saya pakai batik. Yang saya pakai umrah bulan Januari yang lalu. Yaudah lah. Karena nggak ketemu. Pakai batik aja. Dan begitu kemudian mau berangkat. Istri saya bongkar-bongkar tasit. Begitu bongkar tas. Ketemu baju ini. Ini adalah pemberian sahabat saya. Saya nggak tahu kalau ada baju kuku. Saya tadi nangis. Ya Allah. Aku lagi perlu baju kuku. Ternyata. Engkau kirimkan baju kuku. Happy nggak? Seneng nggak? Itu kalau kita sudah membiasakan. Bahwa backing kita Allah. Insya Allah. Dalam segala hal itu ditolong. Sayangnya kita nggak yakin. Bahwa kita punya backing yang luar biasa. Punya backing yang bernama Allah. Yang maha melihat. Yang maha mendengar. Yang maha mengetahui. Maha hidup. Tidak pernah ngantuk. Tidak pernah tidur. Bukti bahwa kemudian kita. Tidak yakin dengan backing kita. Allah itu apa? Kadang-kadang ada nggak? Sering nggak? Kita membicarakan teman kita. Di saat teman kita nggak bersama dengan kita. FGD. Forum Gibah Discussion. Harusnya kan forum group discussion. Ini jadi FGB. Forum Gibah. Padahal kalau kata guru saya. Gibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Tapi kadang-kadang kita suka ngomongin sama. Ngomongin teman kita. Ngomongin teman-teman majlis taklim. Ngomongin sahabat kita. Ketika tidak ada. Ketika mereka tidak berada di depan kita. Berarti pada saat itu kita lupa. Bahwa Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Itu backing kita itu. Maka kepada backing kita. Serahkan totalitas hidup kita kepada backing kita. Dan kalau kita mau menjadi pemimpin yang hebat. Sekali lagi ingat. Bahwa kita punya backing yang bernama Allah. Di dalam ayat kursi dijelaskan. Bahwa backing kita itu maha hidup. Tidak pernah mengantuk. Sedikit pun tidak pernah mengantuk. Ya. Jadi pernah. Nabi Musa itu bertanya kepada Allah. Wahai Allah. Bagaimana caranya engkau mengatur dunia ini. Dan benarkah engkau tidak mengantuk. Benarkah engkau tidak tidur. Gimana ceritanya. Akhirnya suatu saat. Diberi pelajaran Nabi Musa oleh Allah. Apa. Dalam suatu kesempatan. Dia sedang duduk. Di kanan kirinya itu ada gelas. Ada piring gitu ya. Kemudian dia ngantuk. Karena ngantuk. Tangannya sembarangan. Kemudian. Gelasnya pecah. Baru ngantuk saja gelasnya sudah. Pecah. Gimana kalau. Bisa tidur. Ngulet sana. Ngusaya disini bisa berantakan. Maka Allah itu tidak pernah mengantuk. Allah itu tidak pernah tidur. Sehingga setiap hari matahari terbitari. Timur, tenggelat, di barat. Semua berjalan normal. Karena semuanya dalam pengawasan. Allah. Bapak dan ibu. Yuk tanamkan. Yuk. Coba tangannya ditaruh dada. Ya. Kemudian katakan. Ya Allah. Terima kasih. Kau sudah menjadi backingku ya Allah. Engkau yang maha hidup. Engkau yang tidak pernah mengantuk. Engkau yang tidak tidur. Engkau yang maha mengetahui. Engkau backingku ya Allah. Ucapkan dengan penuh perasaan. Engkau backingku ya Allah. Engkau backingku ya Allah. Engkau khawatir. Insya Allah semuanya dijamin sama Allah. Engkau khawatir. Karena kita punya backing yang namanya Allah. Engkau khawatir. Engkau khawatir. Engkau khawatir. Engkau khawatir. Engkau khawatir. Engkau khawatir.